Kewajiban orang tua juga untuk membiayai kita, tapi langkah baiknya ketika kita juga bisa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, yang manfaatnya bisa selain dari kita juga bisa untuk keluarga kita. Jadi ketika kelas 4 SD saya berpikir seperti itu, kemudian saya mencoba mencari jalan bagaimana caranya biar pendidikan itu bisa tidak harus dari uang orang tua. Pada waktu itu saya mencoba untuk membangun komunikasi dengan wali kelas, dengan harapan saya mendapatkan solusi daripada apa yang saya pikirkan. Pada waktu itu saya cerita ke wali kelas saya, saya ingin ada tidaknya biaya yang mungkin bisa membantu saya misalkan dengan beasiswa. Pada waktu itu pas kelas 5 SD saya mencoba untuk membangun komunikasi dan alhamdulillah kelas 5 nya sampai dengan kelas 6 saya mendapatkan beasiswa hampir 80% pada waktu itu. Itu sudah cukup membantu, menurut saya sudah cukup membantu saya dan juga orang tua saya untuk melanjutkan menyelesaikan saya di jenjang pendidikan SD waktu itu. Kemudian saya masuk ke SMP, pada waktu itu saya di SMP Negeri 4 Mimika, itu di tim Mika sana. Dari pertama masuk saya sudah mencoba untuk mencari beasiswa, alhamdulillah waktu itu langsung dapat beasiswa 50% dari total biaya yang ada di sana. Nah, tapi saya berpikir nggak mungkin saya harus 50% lagi karena waktu SD saya sudah 80% masa saya turun. Kemudian gimana caranya? Saya ingin biar pendidikan di SMP itu benar-benar free, gratis gitu. Caranya gimana ya? Nah, akhirnya saya coba memberanikan diri menghadap kepala sekolah pada waktu itu. Saya bicara dengan kepala sekolah, saya bilang, Pak gimana kalau seandainya saya jadi penjaga sekolah di sini. Nah, akhirnya kepala sekolah mencetujui saya untuk jadi penjaga sekolah dan alhamdulillah pada waktu itu 100% saya gratis untuk SMP dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Bahkan hampir setiap bulan ya, mungkin setiap bulan saya dapat uang saku lah untuk transportasi. Jadi ternyata selain saya gratis, saya juga dapat uang saku sendiri. Jadi waktu itu memang tidak membebankan biaya untuk pendidikan. Jadi waktu itu waktu SMP, saya bangun pagi, lebih pagi daripada teman-teman yang lain. Tugasnya adalah menutup, membuka gerbang sekolah dan semua kelas-kelasnya pada waktu itu. Karena di sana memang ada, di Timika ada kelas pagi dan kelas sore. Jadi pagi saya datang kali pagi dan kemudian ketika teman-teman sudah pulang pun saya belum pulang. Saya masih stand by di sekolah untuk memastikan bahwa jendela dan pintu pada waktu itu harus tertutup. Karena tugas saya seperti itu lah. Nah itulah yang akhirnya saya dekat sama semua guru, dekat sama semua kalangan lah. Dan juga teman-teman semua, baik yang kelas pagi, kelas sore, hampir semua kelas. Nah dari situ, target saya sudah tercapai yaitu biaya sekolah seharus free. Jadi SMP 100% self free dan kemudian mendapatkan honor ya, mendapatkan honor setiap bulannya untuk uang sakul, ada cukup gitu. Nah itu ketika saya SMP yang kemudian lanjut ke SMA. Nah SMA itu saya di sana di SMK Negeri 1, SMK Negeri 1 Timika, di Kuala Kencana. Sama, berpikirnya sama, bagaimana caranya saya juga harus SMA ini juga tidak mengeluarkan biaya dari orang tua maupun saya pribadi. Pada waktu itu, pas di SMA, Alhamdulillah sama, saya mendapatkan biasiswa juga. Saya mendapatkan biasiswa dan juga saya ikut beberapa lomba di sana dan kemudian mendapatkan juara. Dan saya sering juga mewakili sekolah pada waktu itu, mewakili sekolah untuk mengikuti berbagai kegiatan. Dan dari kegiatan-kegiatan itu cukup menghasilkan buat saya. Nah tapi di sisi lain, saya juga harus punya pendapatan lagi nih. Alhamdulillah pada waktu itu, karena waktu itu sekolah di sana jam 8 sampai dengan jam 2. Saya ingin mendapatkan pendidikan lebih selain pendidikan di SMA. Yaitu saya ingin kuliah, biar bisa, waktu itu saya ingin gimana caranya biar saya bisa bahasa Inggris dan komputer. Untuk membiayai itu, pagi saya dari jam 5, habis solat subuh sampai dengan jam 7, itu saya ngojek waktu itu. Saya ngojek, dari hasil ojek itu, itu yang saya pakai untuk biaya kursus. Jadi setelah pulang sekolah, jam 3 sampai jam 4 saya bahasa Inggris, jam 4 sampai jam 5, itu saya komputer pada waktu itu. Jadi hampir saya full, saya pakai untuk aktivitas. Dan kemudian Sabtu Minggu baru saya ikut organisasi, banyak organisasi yang saya pegang waktu itu. Ada namanya HPM, Himpunan Pelajaran Muslim di sana, atau sekarang di sana sudah berubah menjadi Pelajar Islam Indonesia atau PII. Kemudian saya juga ikut aktif di Pramuka. Jadi Sabtu Minggu saya lebih banyak ke organisasi. Karena itu sangat penting soalnya, sangat penting disitu kita membangun komunikasi, jadi kita banyak relasi, itu yang membantu saya sebenarnya. Sehingga saya bisa dapat biasiswa, bisa mendapatkan pendidikan yang menurut saya, saya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, terutama untuk orang tua saya. Yang tadi saya katakan di awal bahwa kita juga harus berpikir bahwa pendidikan, ketika kita berbicara soal pendidikan, yang paling banyak tadi yang saya katakan, paling banyak dapat manfaatnya itu diri kita. Jadi kita juga harus berpikir bagaimana orang tua tidak terlalu terbebani dengan pendidikan, dengan biaya kita, yang manfaatnya paling banyak saya katakan untuk kita. Kenapa? Yang belajar kita, yang pintar kita, yang sukses juga kita nanti, tapi biaya paling banyak yang mengeluarkan orang tua. Dan saya katakan sangat disayangkan ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik, kita belum sempat memberikan yang terbaik ke orang tua kita. Jadi kita harus mulai berpikir dari situ bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting buat kita, jadi kita yang harus banyak berpikir soal diri kita. Terima kasih.